Bas Tetap Merdeka Bapak Sudarmin ke penjuru desa di wilayah Kebumen dan sekitarnya, usaha tersebut didirikan oleh Bapak Sudarmin. Seiring berjalannya waktu di tahun 60-an, akhirnya Bapak Sudarmin mengembangkan usaha di bidang jasa transportasi umum. Trajek yang dilayani waktu itu adalah Cilacap, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta, Solo. Di tahun 70-an, usaha yang didirikan Bapak Sudarmin di bidang transportasi maju kesat, tapi sayang di tahun 1974, Bapak Sudarmin tutup usia. Selepas kepergian Bapak Sudarmin, usaha transportasi ini dilanjutkan oleh istri beliau. Armada Bas Tetap Merdeka rata-rata menggunakan sasis Mercedes-Benz mesin depan, di tahun 90-an menggunakan sasis Mercedes-Benz mesin belakang. Dilansir dari laman Facebook Widodo Groho, berikut ialah video lawas. Ada Bas Sumber Asi, Tetap Merdeka dan Dahlia Indah terjebak macet di jalan Daendel Sambal, Kebumen. Akibat ada trak yang terperosok pada tahun 2014. Ketiga bas tersebut sekarang sudah tidak beroperasi lagi di jalur reguler. Terima kasih telah menonton! Inilah beberapa foto bas ini tempo dulu. Nah itulah kisah perjalanan panjang bas tetap merdeka di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf, bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan, dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!